selamat menikmati ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur Rahman hamba-hamba Allah yang dirahmati siapa mereka? itu orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri ketika Allah mensifati orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga apa karakteristik mereka yang paling utama? mereka sedikit tidur di waktu malam ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya dalam surat as-sajdah bagaimana karakteristik utama mereka? lambung mereka jauh dari tempat tidurnya subhanallah pak bahkan ketika Rasulullah s.a.w. berdakwah di kota Mekah menghadapi perintangan yang sangat berat Allah perintahkan apa? wahai orang yang berselimut bangunlah di waktu malam kecule sedikit saja ternyata solat malam itu punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah s.w.t sampai Allah mengatakan sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan di hati lebih mengopongkan hati itu secara umum apalagi di bulan Ramadhan di bulan Ramadhan ini hendaknya kita betul-betul menjaga solat solat malam kita baik solat taraweh ataupun solat tahajud kalau bapak tidak solat taraweh maka bapak solat tahajud di waktu malam kita berdoa kepada Allah kita berdiri membaca Al-Quran melantunkan ayat-ayatnya maka subhanallah bapak sekalian akal islam anzaqumullahu wa'ayyakum dan tidak ada pak solat sunnah yang paling banyak keutamaannya kecule solat malam kalau bapak bertanya kepada saya usah solat sunnah yang paling banyak keutamaannya pak saya jawab solat malam pertama ya solat yang paling utama setelah solat fardu atau rasulullah afgalus solat ibadal maktubah solatun lain solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam yang kedua ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita kata Rasulullah alaikum bisolatil lail fa'innahu da'bussolihina minqablikum hendaklah kalian solat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian yang ketiga karena ia menggugurkan dosa-dosa iya kata Rasulullah dan solat malam itu adalah menggugurkan dosa-dosa dan keempat ia memberikan sinar di wajah seorang hamba kata syarif al-qawzi man kathurak solatuh bin lail hasuna wajuhu bin nahar orang yang di waktu malam banyak solatnya akan terlihat di waktu siang wajahnya itu dia terlihat enak dipandang mata di antaranya juga orang yang solat malam akhal islam azakumullah di waktu paginya jiwanya baik dan diberikan oleh Allah semangat kepada kebkataatan kata Rasulullah idana marrajul apabila seseorang tidur aku dah syaitan ala qawfiya di ahadikum salata uqat setan akan mengikat kepala seseorang itu tiga kali ikatan setiap ikatannya setan meniup dan berkata nam tidur alaika laylun tawil malam masih panjang kalau ia bangun kalau ia berdikir akan terlepas satu ikatan kalau dia pergi untuk bermudu akan lepas lagi satu ikatan kalau ia solat akan terlepas lagi satu ikatan kata Rasulullah maka di waktu paginya ia akan semangat dan jiwanya baik wa illa jika ia tidak lakukan itu asbaha khabithan nafs dikaslah jiwanya buruk dan malas subhanallah ya patah islam azakumullah wa ayakum salat malam akhal islam azakumullah wa ayakum kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya tidak ada ibadah yang paling mengesankan di hati kita pak ketika-ketika kita salat malam makanya ulama salat terdahulu ada yang berkata kalau bukan karena salat malam dan berteman dengan orang-orang salih aku tidak ingin panjang hidup di dunia ini kalau bukan karena salat malam dan berteman dengan orang-orang yang salih aku tidak ingin panjang hidup di dunia ini maka ya akhi azakumullah wa ayakum kita berusaha di waktu malam di bulan ramadhan ini coba biasakan salat malam antum yang tidak terbiasa salat malam biasakan salat malam biasakan salat malam karena itu kebiasaan yang baik kata rasulullah ya abdullah ya takun mislah fulan kana yusalli minal layl fatara kakiyamal layl hey abdullah kamu jangan seperti si fulan itu tadinya ia suka salat malam lalu ia tinggalkan kebiasaan salat malam tersebut jangan jangan kita tinggalkan kebiasaan yang baik ini banyak diantara kaum muslimin salat taraweh hanya di bulan ramadhan setelah selesai bulan ramadhan tak pernah lagi salat malam menjadi bangkai bangkai di waktu malam kata rasulullah inna allaha yubukiru kulla ja'adharin jawab Allah benci kepada setiap orang yang sombong dan tasar sekhab bil aswak suka berteriak teriak jifantin billay ilhimar bin nahar di waktu malam bagaikan bangkai di waktu siang bagaikan keledai alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah kalau masalah dunia dia berilmu tapi masalah akhirat dia bodoh ini orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis itu sahih dari haritha bismillah yang dibenci oleh yang dibenci oleh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton